Masyarakat Tionghoa mulai melakukan persiapan untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2574 Kong Zili yang jatuh pada Minggu 22 Januari 2023. Tidak hanya di rumah, tempat ibadah seperti kelenteng Hok Liyong Kiong pun saat ini sudah dihiasi dengan ornamen serba merah. Persiapan tersebut dilakukan agar seluruh umat Kong Hucu dapat merayakan Tahun Baru Imlek. Kelenteng Hok Liyong Kiong yang berlokasi di Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, melakukan persiapan agar seluruh umat Kong Hucu di Kota Jambi dapat merayakan Hari Raya Imlek. Kelenteng akan mengadakan ritual mulai 21 Januari 2023 melepas Tahun Macan, menyambut Tahun Kelinci pada 22 Januari 2023. Kelenteng yang berkapasitas bisa menampung 300 jemaah tersebut, seluruh sudut kelenteng sudah dihiasi dengan lampion perwarna merah, serta beberapa persiapan seperti mencuci patung dewa dan membersihkan area kelenteng yang dilakukan warga etnis Tionghoa. Suhu Aguan Ahli Feng Shui, yang juga pengurus kelenteng Hok Liyong Kiong, mengatakan di Tahun Kelinci Air ini, perayaan Tahun Baru Imlek akan dilaksanakan jauh lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Salah satunya dikarenakan PPKM telah resmi dicabut. Pergantian tahun terjadi pada malam minggu, yakni pergantian hari dari hari Sabtu ke minggu pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Eknis Tionghoa merayakan Imlek itu adalah pergantian tahun dari Tahun Macan ke Pelinci. Jadi, Eknis Tionghoa itu kalau hampir akhir tahun itu menjelang Imlek, terutama di kelenteng-kelenteng itu, yang ada ritual sangsen, intinya ngantar lewa, persiapan mandikan rupang, dibersihkannya atas suhu rupang-rupang yang di dalamnya itu, terus persiapannya mungkin dengan ganti lampion yang bermakna merah, nuansa merah lah. Terima kasih telah menonton!